Buntut pemecatan Hashim Asyari dari posisi ketua dan anggota KPU RI, mantan Benkopol Hukam Mahfud MD menyebut KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. PLT Ketua KPU Mohamad Afifuddin menilai pernyataan Mahfud MD tersebut sebagai bentuk perhatian dan kritik untuk KPU. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan KPU telah sukses menyelenggarakan Pilpres dan Pilat 2024 dengan baik. Menyusul keputusan DKPP yang memecat Hashim Asyari dari posisinya, sebagai ketua dan anggota KPU RI, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keabadan Mahfud MD menilai KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui unggahan akun Medsos X-nya. Mahfud juga menyoroti gaya hidup mewah komisioner KPU yang menurutnya sudah berlaku. Mahfud menambahkan DPR dan pemerintah perlu bertindak, termasuk mempertimbangkan pergantian semua komisioner KPU tanpa harus menunda Pilkada pada November mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI, Madani Alisera menyatakan sependapat dengan Mahfud MD yang menyebut pejabat publik tak pantas bergaya hidup mewah. Madani menambahkan pihaknya akan memanggil KPU untuk membahas evaluasi sejumlah isu aktual, termasuk konstruksi anggaran. Kalau di Komisi 2 kadang-kadang evaluasi lebih keras dari itu karena kami mitra. Tetapi saya setuju, hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menenggarai itu terjadi. Dan ini menjadi satu masukan yang sangat besar bagi kami di Komisi 2 untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggarannya. Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan 1, tidak sampai ke tingkatan 3. Nah tentu ini menjadi catatan, kita akan memanggil juga sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan masalah ini. Menanggapi pernyataan Mahfud MD tersebut, PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebutnya sebagai bentuk perhatian dan kritik untuk kebaikan KPU. Afifuddin pun mengaku menghargai pernyataan Mahfud tersebut. Tentu kita berima kasih ya ke semua pernyataan, masukkan ke penyelenggara. Tapi pada intinya kita memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses jemukalisasi, semua proses yang menyebutkan penyelenggara sehingga apa yang menjadi perhatian para pihak, ya itu pasti akan menjadi juga perhatian kita untuk, ya tentu kita berbaiki yang kurang, yang baik kita pertahankan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo justru mengapresiasi KPU yang ia sebut, telah sukses menyelenggarakan pembelian presiden dan pembelian legislatif tahun 2024 dengan baik. Anggepannya KPU disebutkan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu setelah kasus Pak Hashim, ya Bapak? Oh, kan sudah. Sukses meninggalkan pemilu pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap atau pembecatan terhadap Hashim Ashari dari posisinya sebagai ketua dan anggota KPU pada Rabu 3 Juli 2024. DKPP membecat Hashim terkait kasus pelenggaran kode etik penyelenggara pemilu mengenai asusila yang diadukan CAT, seorang anggota Paditia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Denhak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.